Intro Ayo coba luangkan waktu mikir sebentar Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya Sumbernya dari mana Asal usulnya dulu gimana kok aku ini jadi negatif sekali Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku Atau alasannya apa buktinya apa kalau pikiranku ini benar Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja Terus tanyakan juga apa pikiranku ini sudah tidak teratasi Tidak bisa diubah Mestinya ya bisa ya Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya Nah coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif Kalau sudah tuntas menjawab ketahuan asal usulnya Langkah ketiga yaitu reframing Kita frame ulang kalau tadi melihat sisi negatifnya Sekarang saatnya melihat sisi positifnya Nah tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif Antara lain caranya ini Kita akui, kita uji dan kita bikin frame ulang yang positif Jadi nanti kita masuk bulan romatur Perspektifnya sudah jernih Sudah positif Nah Ini pikiran positifnya Cara untuk melatih berpikir positif Adalah Yang pertama Ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus Pasti pernah mengalami hal-hal positif Bila perlu ditulis Boleh teman-teman Kalau ada waktu ya Bawa kertas atau buku tulisan Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira Satu, dua, tiga, empat, lima apa saja Pasti ada kok Kalau teman-teman jeli Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja Kalau kalian jeli mungkin ketemu Oh ternyata saya itu orangnya begini Orangnya begitu Coba ditulis saja Ini membawa kita nanti pada rasa syukur Yalah ternyata Dari sekian banyak kelebihan ku Hanya satu ini tuh kekuranganku Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya Nah ini coba kalian Tidak apa-apa bisa latihan nulis Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri Apa kelebihan-kelebihan ku Boleh juga capean-capean ku Alhamdulillah pak saya dulu bisa lulus TK tepat waktu Misalnya Itu kan prestasi mungkin ada yang TK nya tidak tepat waktu Dan banyak capean-capean yang lain Saya selalu sukses pak tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua Alhamdulillah Barokah berarti kirimannya orang tua Iya pak selalu bisa saya habiskan dengan sukses Coba ya kamu hitung capean-capean Banyak lah musdi Tenang saja Saya berhasil membuat dosen saya marah pak Baik Ya capean yang baik ya Cantik kamu tulis Biar apa Biar yang kedua masuk Gimana caranya kamu bisa bersyukur Kalau kamu sulit menemukan kelebihan atau capean hidup prestasi Tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu Hal-hal yang bisa disyukuri Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri Kalau kalian sulit bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu Dan itu banyak Mungkin kamu masih sehat lah Mungkin kamu masih hidup lah Mungkin kamu masih bisa ketawa lah Mungkin banyak-banyak hal yang bisa kamu syukuri Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif Terus cari circle yang positif Cari teman yang juga positif Kalau temanmu negatif semua ya lama-lama kamu terpengaruh negatif Cari teman yang enak diajak bersama-sama Yang mikirnya selalu yang baik-baik Membooster semangatmu Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi Self-talk yang positif Ngomong yang baik-baik saja deh Tidak hanya dengan orang lain Dengan dirimu juga begitu Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri Dasar aku ini orang bodoh Dasar aku ini orang tidak pinter Dasar aku ini orang males Sudahlah ganti kalimat Yang lebih positif Daripada kamu marah misalnya Dasar aku orang males Ganti kata dengan yang lebih positif Ah ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan Tidak apa-apa kan Bukan kalimat yang negatif Ternyata aku orang ini yang pinter menikmati waktu luang Misalnya Ya nama lainnya males Jadi ini cari self-talk yang lebih positif Biar pikiranmu juga positif Biar pikiranmu juga positif Jaga kesehatan tentu saja ya Kalau kamu tidak sehat ya Pengen positif apapun ya berat Tapi kalau kamu sehat lebih mudah Relax humor Hidup jangan kenceng terus Kaku terus Ya wadah Guyonnya sedikit-sedikit Tapi juga jangan Guyon terus Relax saja Santai Nikmati Mengalir saja Hidup itu mengalir saja Mesti ada humornya Banyak yang lucu Hidup jadi tidak lucu Karena kamu serius terus Kamu pegang terus dengan keras Biarkan saja Kamu nikmati setiap prosesnya Mesti beragam Ada seriusnya Ada lucunya Ada hidup itu begitu karakternya Kok hidup itu seragam Kok ini rasanya humor terus Pak ada yang tidak beres Kamu berlebihan di situ Atau kok serius terus Pak ada yang tidak beres Kamu ada yang berlebihan pasti Secara natural hidup itu Pasti ya wadah naik Ada turun Ada serius Ada humor Terus banyak belajar Hal baru Jadi banyaklah Belajar tentang Yang baru-baru Yang baru ini menarik Biar kamu tidak sibuk Dengan pikiran-pikiran lama Yang negatif Nah jadi Setelah dibersihkan tadi Diisi dengan yang positif Memulainya dengan Hal-hal ini Terus Kita lanjut lagi ya Nah Ada teori yang menarik Ayo belajar Dari positifitasnya Anak kecil Anak kecil itu Berfikirnya sangat positif Anak kecil itu Dia ingin tahu apa saja Ingin mencoba apa saja Melakukan hal-hal yang pintar Kadang-kadang juga hal-hal Yang konyol Mereka juga Bertengkar dengan temannya Tapi terus rukun lagi Mereka jatuh Ya bangun lagi Kalau gagal Ya penasaran Diulang lagi Mereka bisa kecewa Tapi Gampang punya harapan baru Mereka juga punya ketakutan Tapi Segera setelah itu Mereka tetap bisa ceria Bisa gembira Kalau sedih Ya mereka nangis Tapi tidak lama Terus lupa Bisa ketawa-ketawa lagi Enak Nyaman Kalau anak kecil Ini yang disebut Positifitasnya Anak kecil Kalau kita kan tidak Kita setelah Jatuh itu Bangunnya lama Ada putus asanya Ada mengeluhnya Ada nyanyi-nyanyinya Wah anjang kita Tidak bangun-bangun Kalau sudah kecewa Wah kita dendamnya Bisa sampai Ujung dunia Kalau anak-anak itu Habis bertengkar Orang tuanya Ikut belani Bertengkar Dia sudah rukun Orang tuanya Masih bertengkar Itu positifitasnya Anak kecil Jadi hidup Jadi ringan Wajar Tidak ada Anak kecil itu Kok suuzon Tidak ada Yang pikirnya Positif terus Jadi Pikirannya Selalu positif Nah Ya Fakta ini Menunjukkan Berarti pikiran Negatif itu Tidak Fitro Tidak Fitri Itu Buatan Pengaruh Dari luar Aslinya Kita Secara Murni Itu Positif Buktinya Apa Anak-anak Yang belum Banyak Terpengaruh Macem-macem Itu sangat Positif Hidupnya Tidak Tidak ada Anak kecil Itu yang Dendam Tidak ada Anak kecil Itu yang Putus Asa Terus Menganggap Dunia ini Gelap Kalau begitu Tidak Begitu Biasa Saja Mereka Kalau ingin Apa-apa Kadang Tidak Terpenuhi Nangis Tapi setelah Nangis Terus Biasa Bisa ketawa Ketawa Lagi Jadi Ini Namanya Belajar Positifitas Dari Anak Kecil Jadi Itu Tadi Ya Teman-teman Bapak Pertama Kita Belajar Bagaimana Caranya Mengatasi Negatif Thinking Baik Alhamdulillah Hujan Ya Ya Kan Positif Itu kan Alhamdulillah Kamu Jangan Jangan Mikinnya Waduh Hujan Ini Pulangnya Gimana Masih Negatif Berarti Ayo Yang Positif Baik Ya Tapi Tetap Saja Yang Helmnya Tadi Menghadap Ke Atas Ya Kamu Benerin Dulu Nanti Daripada Kamu Pulang Mandi Kan Enak Baik